Intro Mari kita membuka Alkitab kita di dalam 1 Samuel Fasal yang ketiga 1 Samuel Fasal yang ketiga ayat yang pertama mulai Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli Pada masa itu firman Tuhan jarang Penglihatan-penglihatan pun tidak sering Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur Dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya Lampu rumah Allah belum lagi padam Samuel telah tidur di dalam baik suci Tuhan tempat tabut Allah Lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel dan ia menjawab Ya Bapak Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya Ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Tetapi Eli berkata aku tidak memanggil Tidurlah kembali Lalu pergilah ia tidur Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi Samuel pun bangunlah Lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata Ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Tetapi Eli berkata Aku tidak memanggil anakku Tidurlah kembali Samuel belum mengenal Tuhan Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya Ia pun bangunlah Ia pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya Ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhan lah yang memanggil anak itu Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel Pergilah tidur dan apabila ia memanggil engkau Katakanlah berbicara lah Tuhan sebab hambamu ini mendengar Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya Kita berhenti sampai sini dulu Nah kita melihat kehidupan Samuel yang masih muda bahkan yang masih kecil Di sini dikatakan Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli Dan kalau kita perhatikan hal ini Bahwa Samuel ada di bawah pengawasan Imam Eli Tidak ada kemungkinan Samuel itu bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa Karena kalau kita membaca Imam Eli ini dikatakan Imam yang matanya sudah kabur Imam yang gemuk karena kebanyakan makan Dan kemudian Imam yang tidak bisa mendidik anaknya Anaknya bahkan Imam Eli Tidak bisa membedakan Ya karunia membedakannya itu sudah tidak tajam lagi Ketika Hana berdoa menangis Imam Eli berpikir bahwa Hana ini sedang mabuk Bayangkan betapa jauhnya Antara menangis memohon kepada Tuhan dan mabuk Imam Eli tidak bisa membedakan Jadi kita melihat betapa parahnya Imam Eli ini Lebih lagi dia tidak bisa mendidik kedua anaknya Imam Hofni dan Pinehas Di mana dikatakan Hofni dan Pinehas ini Dikatakan di dalam 1 Samuel Fasal yang kedua Ayat yang ke-11 Ya 11 dan 12 Di sini dikatakan Lalu pulanglah Elkanah Kerama tetapi anak itu menjadi pelayan Tuhan Di bawah pengawasan Imam Eli Ada pun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang Dursilah Mereka tidak mengindahkan Tuhan Lihat ini Imam loh tetapi tidak mengindahkan Tuhan Dan dua orang ini begitu jahatnya Ayat 13 Ataupun batas hak para Imam terhadap bangsa itu Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan Sementara daging itu dimasak Datanglah bujang Imam membawa garpu bergigi tiga di tangannya Dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali Atau ke dalam belanga Atau ke dalam periuk Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas Diambil Imam itu untuk dirinya sendiri Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel Yang datang ke sana ke siloh Bahkan sebelum lemaknya dibakar Bujang Imam itu datang Lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu Berikanlah daging kepada Imam untuk dipanggang Sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak Hanya yang mentah saja Apabila orang itu menjawabnya Bukankah lemak itu harus dibakar dahulu Kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu Maka berkatalah iya kepada orang itu Sekarang juga harus kau berikan Kalau tidak Aku akan mengambilnya dengan kekerasan Bukan hanya itu saja Dikatakan ayat 22 Eli telah sangat tua Apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan Anak-anaknya terhadap semua orang Israel Dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan Yang melayani di depan pintu kemah pertemuan Ini keadaan anak-anak Imam Eli Mereka dua orang ini adalah seorang imam Tetapi hidupnya sebagai orang-orang dursila Orang yang jahat Dan tidak mengindahkan Tuhan Dikatakan Mereka tamak Bahkan merampas persembahan Yang seharusnya dipersembahkan kepada Tuhan Kemudian juga Yang lebih parah lagi Mereka hidup di dalam perjinahan dan percabulan Ini para imam Dan orang-orang yang sudah berpengalaman di dalam dosa ini Ya Para imam yang berpengalaman di dalam dosa Sekarang Samuel yang masih kecil Bahkan sejak lahir Ya Umur beberapa bulan Ya Samuel diserahkan Dan Ada di bawah pengawasan orang-orang seperti ini Ada di dalam lingkungan orang-orang seperti ini Kita tahu Kalau kita kemudian Bahkan kekristenan sekarang Akan memaklumi Kalau Samuel Atau kita Yang ada di dalam lingkungan seperti Samuel ini Menjadi orang yang jahat Oh ya Karena lingkungannya Tetapi yang saya mau tekankan adalah Ketika engkau Ketika kita nanti menghadap Tuhan Kita tidak akan bisa membelah diri dan mengatakan Karena lingkungan aku jadi seperti ini Tuhan Tidak bisa Lihat Samuel Yang ada di dalam lingkungan seperti itu Kita tahu pada akhirnya Samuel menjadi nabi yang sangat luar biasa Yang dipakai Tuhan luar biasa Jadi Lingkungan tidak boleh membuat kita menyerah Lingkungan tidak boleh Diizinkan untuk membentuk karakter kita Karakter kita Hanya boleh kita izinkan dibentuk oleh Tuhan Oleh kebenaran firman Tuhan Sekalipun engkau ada di bawah Di dalam lingkungan yang gelap Ingat Ingat Bahwa firman Tuhan adalah terang Dan firman itu ada di dalam kita Maka kita akan menjadi terang Di dalam lingkungan itu Kita tidak ditentukan untuk dibentuk oleh lingkungan Kita ditentukan untuk menjadi serupa dengan Tuhan Samuel yang mudah itu menjadi pelayan Tuhan Di bawah pengawasan Di bawah pengawasan Eli Dan lebih parahnya lagi Pada masa itu firman Tuhan jarang Penglihatan Penglihatan-penglihatan pun tidak sering Dan dikatakan mata Imam Eli Mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik Kita mengerti bahwa Imam Eli ini sudah mulai tua dan matanya mulai kabur Tetapi sebenarnya ini juga menggambarkan kerohanian dari Imam Eli Bahwa mata rohaninya mulai kabur Dan ayat yang pertama ini sangat memprihatinkan Dikatakan pada masa itu Firman Tuhan jarang Penglihatan-penglihatan pun tidak sering Anda bisa merasakan bahwa firman ini dikatakan Sepertinya kok ngenes gitu loh Seharusnya Penglihatan-penglihatan Dan firman Tuhan secara langsung Itu harus sering terjadi Berapa banyak dari kita mengetahui gereja-gereja Yang menolak suara Tuhan secara langsung Yang menolak penglihatan-penglihatan Yang menolak nubuatan demi nubuatan Dan mereka mengatakan Pak kita kan sudah punya firman Tuhan Alkitab Saya percaya di zaman Samuel pun sudah ada kitab Pentatus Tetapi ternyata itu tidak cukup Setiap Allah mau membebaskan umatnya Setiap Allah mau melakukan mujizatnya Maka itu didahului oleh firman secara langsung Bukan hanya firman secara tertulis Di zaman hakim-hakim Setiap Tuhan mau membebaskan umatnya Maka Tuhan datang secara langsung Atau malaikatnya datang secara langsung Firman Tuhan diberikan kepada seseorang Dan orang itu bangkit dengan firman Tuhan ini Mereka menjadi pembebas menjadi hakim Yang membebaskan umat Tuhan Artinya tanpa firman secara langsung Tanpa firman secara langsung disampaikan Tanpa penglihatan-penglihatan Tanpa nubuatan-nubuatan secara langsung Maka tidak ada demonstrasi kuasa Tuhan Kita hanya punya agama Kita mempunyai jemaat yang terikat dengan segala dosa Kita mempunyai jemaat yang takut kalau mau tidur Kenapa? Setiap tidur selalu mimpi buruk Dan itu sangat nyata Kita mempunyai jemaat yang gagal Dan kemudian kita membuat doktrin yang baru Bahwa segala kegagalan Segala masalah itu Akan membentuk engkau menjadi orang Kristen yang hidup kudus Saya mau tekankan Allah akan membentuk kita menjadi umat yang kudus Bukan melalui penderitaan Bukan melalui kegagalan Tetapi melalui kebenaran firman Tuhan Kita tidak bisa dibentuk dengan kegagalan Kita hanya bisa dibentuk dengan kuasa firman Tuhan Oleh karena itu disini dikatakan Begitu mengenaskan pada masa itu Firman Tuhan jarang Penglihatan-penglihatan pun tidak sering Kenapa? Karena hamba-hamba Tuhannya hidup dalam dosa Karena mereka tidak mengindahkan Tuhan Karena mereka tidak menyediakan waktu dengan Tuhan Mereka hidup dalam kesenangan Dalam pesta pora Yang pada akhirnya membuat mereka hidup dalam dosa Dan Samuel ada di dalam lingkungan seperti itu Kita lihat disini Ayat yang kedua dikatakan Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur Dan tidak dapat melihat dengan baik Sedang berbaring di tempat tidurnya Lampu rumah Allah Belum lagi padam Samuel telah tidur di dalam baik suci Di dalam baik suci Tuhan Tempat tabut Allah Perhatikan perbedaannya Bahwa Imam Eli tidur di tempat tidurnya yang enak Di rumahnya Samuel yang enak Samuel yang masih kecil Tidur di tempat tabut Allah Itu berbicara tentang kehadiran Tuhan Saya agak merasa heran Kok tidak mati ya Berarti Semakin bahwa kita itu mati atau tidak Di hadapan hadirat Tuhan Sebenarnya bukan masalah persiapan secara jasman Tetapi sebenarnya masalah hati Ingat Samuel belum menjadi imam pada waktu itu Belum punya jabatan imam Samuel masih kecil Berbicara anak kecil Yesus katakan Tidaklah kau menjadi seperti anak kecil Supaya bisa masuk dalam kerajaan surga Dan Samuel yang masih kecil ini Ternyata di hadapan kehadiran Tuhan Di dalam tabut Di hadapan tabut Allah ini Dia tidak mati Padahal imam besar pun Mengalami kegentaran Ketika akan masuk ke dalam Tempat di mana tabut Allah itu ada Setahun sekali Imam besar akan sungguh-sungguh mempersiapkan dirinya Supaya ketika masuk dan ada di hadapan tabut Allah Imam itu tidak mengalami kematian Karena dosanya Imam besar pun mengalami kegentaran Tetapi enak Samuel ini tidur Di tempat tabut Allah Berbicara tentang kedekatannya dengan Tuhan Berbicara tentang kemurniannya dengan Tuhan Sedang jemaat Sekalipun kita ada di tempat Yang penuh dengan kejahatan Selama engkau dekat dengan Tuhan Engkau tidak akan dipengaruhi Sama seperti Isaac kita sudah bahas Bahkan di tanah orang Filistin di Gerar Tempat yang ada kelaparan Tetapi Isaac karena disertai Tuhan Karena diberkati Tuhan Karena taat pada Tuhan Isaac berhasil dan hidup dalam kelimpahan Tempatnya tidak memungkinkan Tetapi penyertaan Tuhan Membuat Isaac berhasil Sekarang pun kita mempelajari disini Tempatnya tidak memungkinkan Samuel akan menjadi imam Yang akan dipakai Tuhan secara luar biasa Tempatnya tidak memungkinkan Untuk membentuk Samuel menjadi imam yang hidup kudus Tempatnya tidak memungkinkan Untuk Samuel bisa mendengar suara Tuhan Karena bukan hanya tempatnya Yaitu di dalam lingkungan imam Eli Tetapi masanya juga tidak tepat Karena di masa itu Firman Tuhan jarang Dikatakan Masanya juga tidak tepat Bayangkan itu Tetapi inilah Samuel Inilah kehidupan Samuel Yang memberikan pelajaran kepada kita Ayo jangan menyalahkan keadaan Apapun yang kita alami Seringkali dari dosa pertama Kita ini sudah diajari Untuk menyalahkan orang lain Ketika Adam dan Hawa berbuat dosa Maka Adam menyalahkan Hawa Hawa menyalahkan ular Yang ular bingung Mau menyalahkan Tuhan Takut diinjak sama Tuhan waktu itu Iya kan Makanya ular yang cerdik saja Tidak bisa ngomong sudah Ngadepi manusia Ya hebat ya Ular itu cerdik loh Pinter ngomong Ya Tetap aja kan Jadi Sudah diajar untuk menyalahkan Kita sekarang pun Dengan oleh orang-orang yang pandai Ahli-ahli psikologi Kita diajar Kita diberikan masukan Bahwa kita itu menjadi orang gagal Menjadi orang jahat Karena lingkungannya Tua itu bahaya Dan Tuhan katakan Engkau adalah terang Berarti Terang walaupun diletakkan di lingkungan yang gelap Terang yang tetap terang Lingkungan yang harus berubah Bukan kita yang harus berubah Dan dibentuk oleh lingkungan Tetapi kita yang harus menentukan Yang harus mengubah Lingkungan itu Setiap Paulus masuk ke satu kota Maka Paulus disebut Orang yang mengacaukan seluruh dunia Pasti ada kekacauan Artinya apa? Ada pertentangan Dimana kepercayaan Di mana kepercayaan-kepercayaan yang lama Itu dihancurkan Dan kepercayaan kepada Yesus Ditegakkan Setiap Paulus masuk ke satu kota Kota itu akan berubah Saya percaya bahwa di akhir zaman ini pun Tuhan menetapkan kita Untuk menjadi penentu keadaan Untuk menjadi pengubah keadaan Engkau yang menentukan keadaan Imam Eli Enak kekenyangan dan tidurnya nyenyak Tetapi Samuel Selalu rindu Akan hadirat Tuhan Sampai-sampai tertidur Di hadapan hadirat Tuhan Saya membaca sebuah buku Tentang kegerakan kerasulan Dan dikatakan Dia juga menyinggung Tentang Otoritas dikatakan Bahwa Saul Gagal untuk tunduk Dan ada di bawah naungan Samuel Dia selalu tidak mentaati Tetapi Daud Selama hidupnya dia terhubung dengan Samuel Dan dia selalu Sampai Samuel mati Hubungannya tidak pernah renggang dengan Samuel Sehingga pada akhirnya dikatakan Seperti yang Samuel miliki rasa haus dan laparnya kan Tuhan Maka itu pun menjadi Karakter dari Daud Lebih baik satu hari di pelataran baik Allah Daripada seribu hari di tempat lain Bahwa Daud menjadi orang yang sangat haus dan lapar akan Tuhan Karena dia ada di bawah kepemimpinan dari Samuel Nah Yang saya mau tekankan Bahwa seberapa engkau haus akan firman Tuhan Seberapa engkau ada tunduk di bawah kepemimpinan otoritas pemimpinmu Maka seperti pemimpinmu mempunyai apapun itu Apakah karunia kesembuhan Apakah karunia mujizat Apakah rasa haus akan Tuhan Apakah pewahyuan Inilah zaman kerasulan Dimana pemimpin bukan hanya mengajar Tetapi pemimpin itu akan mengimpartasikan Beda loh Mengajar dengan mengimpartasikan Mengajar hanya memberikan pengertian-pengertian pengetahuan Tetapi belum tentu itu dialami oleh jemaat yang mendengarkan Itu hanya menambah pengetahuan Tetapi impartasi Hanya bisa diberikan oleh orang yang sudah punya pengalaman dengan Tuhan Dan ketika hamba Tuhan ini memimpin dan mengimpartasikan Maka apa yang dialami oleh hamba Tuhan itu Jemaat yang haus dan mendengarkan dari hamba Tuhan ini Akan mengalami semua yang hamba Tuhan itu juga alami di dalam Tuhan Oleh karena itu Tidak cukup kita itu sekarang Hanya mempunyai pemimpin yang pinter di dalam ilmu pengetahuan Alkitab Tidak cukup Saya kemarin nyeletuk sama istri saya begini Sepertinya gereja ini sudah melenceng terlalu jauh Kenapa? Coba lihat yang dibahas di dalam gereja kebanyakan sekarang Bagaimana cara berpacaran dengan benar Bagaimana membina hubungan rumah tangga yang baik Bagaimana menjadi orang-orang yang sukses Bagaimana memilih makanan-makanan yang sehat dan cara mengolahnya Bahkan kita diajar pun Tentang Trinitas Alah Bapak anak dan putra Alah Bapak anak dan roh kudus Itu seperti apa Bagaimana hubungannya dan sebagainya Saya tidak bisa bayangkan kalau Paulus ngajarnya pakai model-model seperti itu Bagaimana cara berpacaran yang baik Ya kan Anda mungkin katakan Pak dulu tidak diperlukan Oh tidak Ferman dahulu sekarang dan selama-selamanya Tetap up to date Berarti kita melenceng Saya percaya Paulus tidak pernah bahas tentang Trinitas itu seperti apa Paulus terlalu sibuk untuk memenangkan jiwa Paulus terlalu sibuk untuk mengusir setan Paulus terlalu sibuk untuk menyembuhkan orang sakit Itulah kekristianan Bagi saya Trinitas Saya cukup mengetahui Bapak di dalam anak Anak di dalam Bapak Dan roh kudus tidak pernah ketinggalan Artikan sendiri Tidak bisa mengerti Iya itulah Allah Karena ketika kita sudah sampai ke dalam iman Maka kita hanya bisa percaya Orang yang pandai akan berkata Tidak bisa Iman juga harus bisa dijelaskan Tidak Iman hanya bisa diimpartasikan Bukan diajarkan Ketika saya mengikuti Guru saya Pak Joko Dia tiap ngusir Ngusir setan Dia selalu kata Roh rokok keluar Dalam nama Yesus Dan orang itu batuk Kemudian bilang Roh perjinahan keluar Dan saya tanya Pak Kok bisa tahu Itu roh apa Roh apa Dan Pak Joko hanya katakan begini Ya pokoknya tahu aja Nah kan bingung kan Pokoknya tahu Itu muncul sendiri Nah Kemudian saya ikut terus Ikut terus Dan setiap dia melayani pelepasan Saya sudah merasa Ini pasti roh ini Dan ternyata betul Pak Joko usir seperti roh yang saya tebak dalam hati Kemudian ketika usir lagi saya tebak Ini pasti roh ini Dan Pak Joko Lakukan seperti yang saya tebak juga Nah Dari sana saya belajar Lihat disini Bahwa ini bukan teori Anda harus mengikuti seseorang Anda harus selalu dekat dengan seseorang Maka Anda akan menerima importasi itu Anda tidak bisa hanya teori Caranya mengajar setan itu ya Satu Pakai nama Tuhan Yesus Coba Anda tidak usah ikut orang yang pengalaman Nusir setan Anda lakukan Anda akan heran Kok tidak mempannya Nama Yesus Kenapa? Karena itu bukan sekedar pengetahuan Itu importasi Dari seseorang Yang engkau tunduk kepadanya Dari seseorang yang engkau ikuti Itu importasi Itu jaman kerasulan Di akhir jaman Dimana kita Akan menduplikasi Terus menduplikasi Bukan hanya sekedar diajar Tetapi menjadi sama Menjadi sama Ketika Yesus naik ke surga Orang-orang melihat Dua belas rasul itu Sama persis dengan Yesus Berarti Satu Yesus naik Ada dua belas Yesus Dua belas Yesus ini Menduplikasi lagi Menjadi beribu-ribu Dan seterusnya Itulah kekristenan Yang engkau Bukan hanya sekedar tahu Mempunyai pengertian Mempunyai ilmu Tetapi menjadi sama Ayat yang keempat Lalu Tuhan memanggil Samuel Lalu Tuhan memanggil Samuel Samuel Lalu ia menjawab Ya Bapak Lalu berlarilah ia kepada Eli Serta katanya Ya Bapak Bukankah Bapak Memanggil aku Tetapi Eli berkata Aku tidak memanggil Tidurlah kembali Lalu pergilah Ia tidur Kalau kita perhatikan Ayat ini lucu Ya Mungkin kita akan Mentertawakan Oh Samuel ini bodoh Masa Sampai tiga kali Tidak ngerti suara Tuhan Oh ini namanya belajar Ya Namanya belajar Tetapi yang harus Kita perhatikan Saya memandang begini Ketika Samuel Mendengar suara Tuhan Dia itu tidak tahu Bahwa itu suara Tuhan Tetapi Lihat Kesigapan Samuel Responnya Dia langsung bangun Dan dia datang Kepada Imam Eli Bapak Apakah kau memanggil aku Dia ada kata-kata Apa Imam Eli ini Tengah malam Manggil-manggil Ngigo Balik tidur lagi Ya Paling ngigo Putusnya aja Ngigo Ya kan Kan kita sama kan Sama Tuhan kan Kalau dibanguni Sudah kencing Lewat kencing aja lah Karena pakai suara Nanti lari Ya kan Kencing Setelah kencing Kok tidak bisa Tidur lagi Jadilah orang yang peka Jangan Jangan ambil Prokol Jangan Supaya bisa tidur Nyenyak lagi Jangan Jadilah peka Lihat Ini bahkan bisa Bayangkan Tiga kali Bangun Baru Kali-kali Panggil lagi Imam Eli ini Memang gak seneng Kalau gak nyusahin orang Bisa aja Kita berpikir Seperti itu kan Tuhan-Tuhan Ya kalau mau ngomong Ya jangan jam satu Tuhan Nanti jam lima pagi Walaupun Samuel Mengalami Tiga kali Kesalahan Tetapi Saya melihat Responnya itu Begitu cepat Ini bukan Di satu rumah Saya gak tahu Jaraknya rumah Imam Eli Dan Kemah pertemuan Iya kan Luar biasa Disini Walaupun Saya bayangkan Kalau agak jauh Berarti Inilah kepolosan Kadang Kepolosan itu Tidak selalu Baik Seringkali Orang Kristen itu Yang penting kan Hati Melayani Iya awalnya Memang hati Tetapi nanti Kemampuanmu Harus dipoles Jangan hanya Hati terus Saya Saya dengarkan Seorang Kiai Dakwa Bagus sekali Orang Ngasih Sumbangan Selalu Yang dikatakan Walaupun sedikit Kan ikhlas Satu juta Kalau gak ikhlas Kan lebih baik Seribu Ikhlas Awalnya Iya Dia bilang Tapi Kalau sampai Selama-lamanya Seribu Yang penting Ikhlas Ditolak Kamu sama Allah Katanya Iya Tidak loh Saya kan hanya Ceritakan Yang dikatakan Kiai ya Jadi Jangan Tersinggung Tersinggung Pada Saya Tetapi Itu pun Kembali Alkitab katakan Bagi orang suci Semuanya suci Iya kan Nah kita bisa Ambil Pelajaran Dari mana Saja Oh iya Berarti Tidak cukup Hanya hati Tetapi Kita harus Disertai Dengan Kebenaran Samuel Awalnya Salah Tapi Mau belajar Iya kan Mau belajar Respon Hati Benar Tetapi Dia Salah Sehingga Imam Eli Harus Mengajar Imam Eli Punya pengalaman Dulu Dekat Tuhan Sekarang Tidak Tapi Pengalamannya Kan masih Ada Sehingga Dia bisa Ngajar Tetapi Ingat Bahwa Samuel Bukan mendapat Importasi Dari Imam Eli Samuel Langsung Mendapatkan Dari Tuhan Ketika Keadaanmu Sudah tidak Memungkinkan Engkau Menjadi Lebih Baik Sekelilingmu Tidak Memungkinkan Engkau Menjadi Lebih Baik Saya Mau Katakan Masih Ada Tuhan Yang Mampu Membuat Engkau Menjadi Lebih Baik Aku Tidak Memanggil Kata Imam Eli Ayat Yang Kenam Dan Tuhan Memanggil Samuel Sekali Lagi Samuel Pun Bangun Lalu Pergi Mendapatkan Eli Serta Berkata Ya Bapak Bukankah Bapak Memanggil Aku Tetapi Eli Berkata Aku Tidak Memanggil Anakku Tidurlah Kembali Samuel Belum Mengenal Tuhan Firman Tuhan Belum Pernah Dinyatakan Kepadanya Ingat Disini Samuel Melakukan Kesalahan Dalam Meresponi Suara Tuhan Dia Anggap Itu Suara Imam Eli Karena Samuel Samuel Belum Mengenal Tuhan Karena Samuel Belum Pernah Mendengar Suara Tuhan Jadi Tidak Ada Alasan Bagi Kita Untuk Selalu Melakukan Kesalahan Setelah Kita Menjadi Orang Kristen Yang Bertahun Tahun Bahkan Kita Sudah Menikmati Nubuatan Dan Itu Terjadi Kita Menikmati Pewahyuan Demi Pewahyuan Yang Mengobarkan Hati Kita Dan Kemudian Kita Melakukan Kesalahan Demi Kesalahan Dan Mengatakan Tuhan Tahu Aku Masih Manusia Biasa Justru Karena Tuhan Tahu Kita Masih Manusia Biasa Maka Dia Berikan Roh Kudusnya Kepada Kita Supaya Engkau Bisa Bertindak Berpikir Seperti Allah Banyak Orang Yang Hanya Asal Saja Menjadi Orang Kristen Mereka Mungkin Punya Pengertian Tetapi Pertanyaan Apakah Mereka Punya Pengalaman Dengan Tuhan Ingat Disini Dikatakan Samuel Belum Mengenal Tuhan Dan Samuel Ada Di Dalam Lingkungan Para Imam Tetapi Samuel Belum Mengenal Tuhan Artinya Belum Mempunyai Pengalaman Dengan Tuhan Saya Menekankan Setiap Kita Mempunyai Pengalaman Dengan Tuhan Kenapa Karena Segala Sesuatu Akan Digoncangkan Dan Diruntuhkan Saya Kembali Menekankan Keadaan Di Bumi Ini Tidak Akan Semakin Baik Bahkan Sekarang Pun Anda Bingung Ini Musim Apa Musim Kemarau Atau Musim Hujat Anda Bingung Ternyata Saya Juga Sudah Mencatat Saya Ingat Catatan Saya Dan Saya Tidak Sengaja Saya Lihat Bulan Desember Yang Lalu Saya Sudah Menulis Di HP Saya Tahun 2020 Adalah Tahun Yang Mana Kekuatan Rohani Akan Menentukan Apa yang Terjadi Secara Jasmani Dan Tahun 2020 Adalah Tahun Yang Membingungkan Hanya Orang Yang Tunduk Kepada Tuhan Kepada Otoritas Tuhan Yang Akan Tetap Bertahan Dan Itu Ternyata Ada Di HP Saya Saya Melihat Banyak Orang Yang Hidup Dalam Ketakutan Sekarang Mereka Sudah Tidak Bisa Lagi Mendengar Suara Tuhan 365 Kali Tuhan Katakan Jangan Takut Berarti Setiap Hari Anda Mendengar Tuhan Mengatakan Jangan Takut Dalam Satu Tahun Tuhan Tidak Bosan Mengatakan Pada Kita Setiap Hari Jangan Takut Tetapi Orang Yang Tidak Punya Pengalaman Dengan Tuhan Perhatikan Disini Engkau Sudah Punya Firman Tetapi Engkau Tidak Bisa Menerapkannya Kita Butuh Importasi Bukan Hanya Sekedar Pengetahuan Bahkan Seorang Jemaat Mungkin Bisa Sajak Dan Menang Berdebat Dengan Saya Tetapi Saya Mengatakan Itu Tidak Membuktikan Bahwa Dia Punya Pengalaman Dengan Tuhan Dia Punya Pengetahuan Tetapi Pengalaman Dengan Tuhan Ketika Engkau Diletakkan Di Tengah Tengah Penyakit Apakah Engkau Masih Percaya Pada Tuhan Ketika Engkau Diletakkan Di Tengah Tengah Kekurangan Apakah Engkau Masih Bisa Percaya Kepada Tuhan Pengetahuan Pengetahuan Kalau Kita Hanya Mengandalkan Pengetahuan Kita Goyah Kenapa Pengetahuan Kau Tidak Sesuai Dengan Kenyataan Tetapi Pengalaman Dengan Tuhan Apakah Mengubah Kenyataan Mu Menjadi Kebenaran Firman Tuhan Yang Terjadi Di Alam Jasmani Ingat Firman Tuhan Mengatakan Engkau Telah Sembuh Oleh Bilur Bilur Tuhan Yesus Kau Telah Sembuh Mungkin Dokter Mengatakan Engkau Kanker Stadium Akhir Saya Mengatakan Kebenaran Fakta Yang Dokter Katakan Bukan Bohong Saya Katakan Itu Adalah Fakta Kebenaran Engkau Ada Di Dalam Penyakit Kanker Stadium Akhir Tetapi Kebenaran Firman Tuhan Mengatakan Bahwa Oleh Bilur Bilur Tuhan Yesus Engkau Sudah Disembuhkan Masalahnya Sekarang Kalau Kebenaran Firman Tuhan Tidak Hidup Di Dalam Engkau Akan Menyerah Kepada Kebenaran Berdasarkan Fakta Ini Tetapi Ketika Firman Tuhan Hidup Maka Kebenaran Fakta Ini Harus Tunduk Di Bawah Kebenaran Firman Tuhan Yaitu Kebenaran Yang Tertinggi Miliki Firman Tuhan Baca Firman Tuhan Sampai Firman Tuhan Ini Menguasai Pikiran Kita Bahkan Mau Tidur Pun Pikiran Kita Dikuasai Oleh Firman Mau Melakukan Apapun Pikiran Kita Dikuasai Oleh Firman Dan Anda Akhirnya Tidak Bisa Membedakan Ini Suara Dari Dalam Atau Dari Luar Karena Suara Yang Dari Dalam Itu Akan Semakin Keras Sehingga Itu Menjadi Seperti Suara Yang Dari Luar Sida Jemaat Ini Waktunya Gereja Tuhan Dibangkitkan Jandan Jemaat Mempunyai Hubungan Yang Intim Yang Nyata Dengan Tuhan Samuel Belum Mengenal Tuhan Firman Tuhan Belum Dinyatakan Kepadanya Ayat 8 Dan Tuhan Memanggil Samuel Sekali Lagi Untuk Ketiga Kalinya Ia Pun Bangun Lalu Pergi Mendapatkan Eli Serta Katanya Ya Bapak Bukankah Bapak Memanggil Aku Lalu Mengertilah Eli Bahwa Tuhan Lah Yang Memanggil Anak Itu Eli Lalu Mengertilah Eli Orang Kalau sudah Pengalaman Tapi jauh Dari Tuhan Responnya Lambatnya Seharusnya Dari awal Imam Eli Kan sudah Ngerti Kalau Bukan Saya Bisa Samuel Mendengar Suara Yang memanggil Namanya Pasti Tuhan Banyak Loh Bahkan Amba Tuhan Pun Sekarang Coba Ceritakan Pengalaman Rohani Ya Saya Percayalah Kalau jemaat Di sini Di gereja Gereja Lain Coba Bayangkan Anda Bisa Bayangkan Jembaatnya Mengatakan Tadi Malam Pak Pendeta Ada Malekat Datang Kepadaku Dan Berkata Begini Begini Untuk Gereja Ini Saya Jamin Pendetanya Tidak Akan Percaya Kenapa Karena Memang Kebenaran Yang Sesungguhnya Adalah Pengalaman Dari Pemimpin Di Kumpasikan Kepada Jembaat Tetap Ketika Pemimpin Tidak Punya Pengalaman Dengan Tuhan Jangan Menyerah Kemaat Bisa Langsung Mengakses Sendiri Akan Hadirat Tuhan Dan Ini Sangat Menyedihkan Karena Sebenarnya Bukan Ini Yang Diinginkan Oleh Tuhan Pemimpin Mengimpartasikan Pengalamannya Apa Yang Dimilikinya Kepada Orang Yang Ada Di Bawahnya Ayat 9 Sebab Itu Berkatalah Eli Kepada Samuel Pergilah Tidur Dan Apabila Ia Memanggil Engkau Katakanlah Berbicaralah Tuhan Sebab Hambamu Ini Mendengar Maka Pergilah Samuel Dan Tidurlah Ia Di Tempat Tidurnya Lalu Datanglah Tuhan Berdiri Di Sana Dan Memanggil Seperti Yang Sudah Samuel Samuel Dan Samuel Menjawab Berbicaralah Sebab Hambamu Ini Mendengar Lalu Berfirmanlah Tuhan Kepada Samuel Dan Seterusnya Tentang Imam Eli Dan Keluarganya Dimana Tuhan Akan Segera Menghukum Imam Eli Dan Keluarganya Nah Setelah Itu Pagi-paginya Imam Eli Datang Kepada Samuel Dan Bertanya Ayat 16 Tetapi Eli Memanggil Samuel Katanya Samuel Anakku Jawab Samuel Ya Bapak Kata Eli Apakah Yang Disampaikannya Kepadamu Janganlah Kau Sembunyikan Kepadaku Kiranya Beginilah Allah Menghukum Engkau Bahkan Lebih Lagi Daripada Itu Jika Engkau Menyembunyikan Sepatah Katapun Kepadaku Dari Apa Yang Disembunyikannya Kepadamu Itu Lalu Samuel Memberitahukan Semuanya Itu Kepadanya Dengan Tidak Menyembunyikan Sesuatu Pun Kemudian Eli Berkata Dia Tuhan Biarlah Diperbuatnya Apa Yang Dipandangnya Baik Kadang Saya Kasian Melihat Imam Eli Dia Percaya Pada Tuhan Tetapi Kerohanianya Menjadi Lemah Karena Anak Anaknya Karena Dia Sudah Hidup Dalam Kenyamanan Tetapi Sebenarnya Imam Eli Ini Masih Mau Mendengarkan Suara Tuhan Bahkan Tidak Mudah Ini Imam Senior Di Hadapan Anak Muda Yaitu Samuel Masih Mengatakan Ayolah Samuel Apa Yang Dikatakan Tuhan Kepadamu Dan Imam Eli Ketika Diceritakan Kamu Itu Masih Ngecil Ngada Ngada Aja Mudah Imam Eli Percaya Bahwa Itu Tidak Mudah Pemimpin Seperti Ini Mau Mendengarkan Bawah Hanya Sedang Jemaat Bahkan Orang Tua Mau Mendengarkan Anaknya Oh Tidak Mudah Seorang Anak Kalau Bisa Didengar Oleh Orang Tuanya Itu Kehormatan Bagimu Jangan Malah Menjadi Sombong Jadi Lihat Disini Ada Timbal Balik Yang Benar Tetapi Saya Perhatikan Imam Eli Luar Biasa Juga Di Tengah Kemerosot Tanya Sekalipun 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 Saya melihat Dia luar biasa Tetapi Responnya Salah Seharusnya Dia bertobat Waktu itu Tetapi Dia hanya Mengatakan Pasrah Sudah Ini loh Orang Kalau sudah Kekuatan Rohaninya Tidak Mendukung Pasrah Disini Dikatakan Dia Tuhan Biarlah Diperbuatnya Apa yang Dipandangnya Baik Seharusnya Kan Mulai Bertobat Yoel Mengatakan Ini Sekarang Waktunya Para Imam Orang-orang Kudus Ayo Nangis Ayo Puasa Cari Tuhan Supaya Tuhan Pulihkan Keadaan Kita Itu Yoel Imam Eli Sudah Apa Katanya Tuhan Sudah Repot Punya Anak Bodoh Sudahlah Mau Diajar Bagaimanapun Tetap Bodoh Sudah Repot Sudah Diajar Satu Minggu Tidak Bisa Baca Sudah Percuma Mau Satu Bulan Pun Tetap Tidak Bisa Baca Kan Repot Karena Tuhan Menginginkan Orang-orang Yang bergairah Yang mempunyai Tekad Yang kuat Ketika Melihat Sesuatu Yang tidak Benar Sesuatu Yang tidak Baik Ayo Ini Waktunya Engkau Datang Pada Tuhan Minta Supaya Tuhan Mengubahkan Semuanya Sayang Ayat 18 Tidak Menceritakan Imam Eli Bertobat Imam Eli Hanya Mengatakan Sudah Genda Tuhan Terjatuh Ayat 19 Dan Samuel Makin Besar Dan Tuhan Menyertai Dia Dan Tidak Ada Satupun Dari Firmanya Itu Yang Dibiarkannya Gugur Perhatikan Ayat Yang Ketiga Mengatakan Samuel Tidur Di Dalam Baid Suci Tuhan Tempat Tabut Allah Ayat Yang Kesembilan Belas Menyatakan Tuhan Menyertai Samuel Ada Ayat Alkitab Mengatakan Carilah Aku Maka Engkau Akan Mendapatkan Aku Allah Hanya Mau Menunjukkan Pribadinya Kepada Orang Yang Mencari Dia Yang Tidak Mudah Menyerah Yang Begitu Gigi Sehingga Ini Juga Yang Dialami Oleh Samuel Jangan Berhenti Mencari Tuhan Pada Masa itu Firman Tuhan Jarang Tetapi Ingat Harus Muncul Seseorang Yang Akan Menggerakkan Tuhan Untuk Mulai Berbicara Lagi Dari Kitab Maliaki Ke Kitab Matius Ada Jarak 400 Tahun Dimana Tuhan Tidak Berbicara Sampai Kemudian Di Kitab Matius Ada Pelayanan Para Malaikat Kembali Ada Seorang Nabi Yang Dibangkitkan Yaitu Nabi Yohanes Pembaptis Dan Yesus Sendiri Yang Gambar Kemuliaan Dari Allah Itu Mulai Berbicara Lagi Tetapi Ingat Ada Waktu 400 Tahun Tuhan Sedang Menantikan Orang Yang Rindu Untuk Mendengar Suaranya Lagi Dalam Jaman Samuel Dikatakan Pada Masa Itu Firman Tuhan Jarang Tetapi Samuel Tidak Mau Terpisahkan Dengan Hadirat Tuhan Samuel Tinggal Dalam Hadirat Tuhan Dan Pada Akhirnya Tuhan Menyertai Samuel Dan Samuel Makin Besar Dan Tuhan Menyertai Dia Dan Tidak Ada Satupun Tidak Ada Satupun Dari Firmannya Itu Yang Dibiarkannya Gugur Sidang Jemaat Kalau kita Beserta Dengan Tuhan Satu Yang Terjadi Kalau Engkau Memang Bersifat Jemaat Yang Bersifat Rasuli Dan Kenabian Ketika Engkau Mendengar Suara Tuhan Dan Engkau Ucapkan Itu Akan Terjadi Tetapi Saya Mau Katakan Juga Sebaliknya Ketika Engkau Mengucapkan Perkataan Perkataan Maka Tuhan Akan Membuat Itu Terjadi Apakah Itu Kehidupan Apakah Itu Kematian Tuhan Memberikan Kuasa Di Dalam Mulut Dan Tuhan Akan Menggendapi Apa Yang Kau Ucapkan Ketika Engkau Mengatakan Ini Keadaan Jaman Susah Maka Engkau Akan Hidup Dalam Kesusahan Tetapi Ketika Engkau Mengatakan Aku Percaya Ini Adalah Waktunya Anugerah Tuhan Dinyatakan Lebih Lagi Atas Hidupku Maka Itu Pun Yang Akan Terjadi Atas Hidupku Belajar Memuasai Perkataan Kita Disini Dikatakan Tidak Ada Satupun Dari Firmannya Itu Yang Dibiarkannya Gugur Saya Selalu Menekankan Baca Firman Tuhan Hafalkan Firman Tuhan Imajinasikan Firman Tuhan Ucapkan Firman Tuhan Tidak Ada Firman Yang Gugur Firman Itu Pasti Terjadi Sampai Ayat Yang Kedua Puluh Maka Taulah Seluruh Israel Dari Dan Sampai Berseba Bahwa Kepada Samuel Telah Dipercayakan Jabatan Nabi Tuhan Dan Tuhan Selanjutnya Menampakkan Diri Di silau Sebab Ia Menyatakan Diri Di silau Kepada Samuel Dengan Perantaraan Firman Nya Sidang Jemaat Samuel Adalah Pribadi Yang Sangat Penting Saya Mau Katakan Begini Anda Sering Mendengar Bahkan Amba Tuhan Jangan Melihat Orangnya Dan Jemaat Juga Katakan Sudahlah Jangan Lihat Orangnya Lihat Tuhan Tetapi Ini Waktunya Tuhan Mau Memanifestasikan Karakternya Kuasanya Kasihnya Kepada Kita Semua Bahwa Kita Itu Orang Penting Dimanapun Samuel Berada Disitu Juga Tuhan Berada Saya Mau Mendeklarasikan Juga Dimanapun Jemaat GPPS Berada Disitu Pun Tuhan Berada Apa Yang Engkau Ucapkan Tidak Akan Tuhan Biarkan Gugur Tuhan Akan Menggenapi Ini Atas Hidupmu Tuhan Akan Menggenapi Ini Melalui Hidupmu Engkau Bukan Pemain Cadangan Engkau Adalah Pemain Utama Yang Akan Menentukan Rencana Tuhan Terjadi Atau Gagal Ditentukan Oleh Keberadaan Mu Ketika Engkau Tidak Ada Di Tengah Tengah Kekacauan Maka Kekacauan Itu Tetaplah Menjadi Kekacauan Ketika Engkau Tidak Ada Di Tengah Tengah Sakit Penyakit Maka Sakit Penyakit Itu Tetaplah Akan Merajal Tetapi Ketika Engkau Hadir Penyakit Harus Berubah Menjadi Kesembuhan Ketika Engkau Hadir Maka Kemiskinan Harus Berubah Menjadi Kemakmuran Ketika Engkau Hadir Segala Kejahatan Harus Berubah Menjadi Kekudusan Karena Engkau Dan Tuhan Tuhan Dan Engkau Tidak Bisa Dipisahkan Pagi Kita Diingatkan Kembali Melalui Perjamuan Kudus Kita Dan Tuhan Tuhan Dan Kita Satu